Untuk eksibisi, karena kita juga ingin memperkenalkan triple ini, rencananya akan ada dua istilahnya pemegang medali emas bulu tankis olimpiade yang akan hadir sebagai eksibisi, yaitu Chandra Wijaya selaku tuan rumah juga, karena yang kita pakai adalah gelonggang milik Chandra Wijaya. Kemudian yang kedua ada Taufik Hidayat. Nah, kemudian dari sisi selebriti, ada Arya Saloka. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, Manager Peliputan Warta Kota. Kita sudah berada di ruangan Prof. Bambang Sumantri Brojonegoro. Tapi kapasitasnya bukan sebagai komisaris telkom ya, Prof. Beliau merupakan Ketua Umum Komunitas Bang Bro Badminton Triple atau Triontri. Nah, akhir pekan ini komunitas tersebut akan menyelenggarakan turnamen ya, Prof. Nah, tapi sebelum ke sana saya mau dengar dulu sejauh ini perkembangan komunitas Badminton Triontri ini tahu triple atau tiga lawan tiga ini gimana, Prof? Ya, intinya badminton triple ini tentunya bukan sesuatu yang aslinya kami inisiasi atau dikembangkan di Indonesia, tapi barangkali memang sudah dikembangkan di negara-negara yang masyarakatnya gemar buru takis. Salah satunya yang paling nyata adalah di China. Karena dengan penduduk yang banyak dan minat buru takis yang besar, sehingga buru takis triple di sana sudah berkembang, utamanya adalah yang sifatnya kompetitif ya, di mana pemain yang berpartisipasi bisa dikategorikan pemain yang cukup profesional, dan kalau kita lihat Youtube di mana kita bisa mencarinya dengan mudah, dilihatkan bahwa intensitas serangan maupun pertukaran pukulan istilahnya ya, di antara pemain itu sangat tinggi ya, dan tentunya sangat menarik. Ya, jadi ada sisi kompetisinya, tapi ada sisi entertainmentnya ya. Nah, tapi di sisi lain yang kami ingin lebih kembangkan di Indonesia, dan mulai, ya istilahnya diperhatikan banyak pihak adalah buru tangkis yang barangkali cocok untuk mereka yang berusia kepala 4 atau kepala 5. Ya, di mana mereka tentunya masih ingin bermain buru tangkis, tetapi juga semakin tinggi usia kita, semakin tinggi pula resiko kesehatan. Baik itu yang terkait kesehatan mengenai jantung kita, maupun otot-otot tangan atau kaki. Ya, nah, untuk mengurangi resiko, ya, kita tidak bisa mengatakan menghilangkan resiko, tapi mengurangi resiko secara signifikan, barangkali badminton triple atau tri-on-tri ini bisa menjadi solusi, ya. Sehingga di satu sisi kita tetap bisa menyalurkan menyalurkan hobi kita bermain badminton, tetapi paling tidak dengan perasaan yang lebih nyaman dan aman, ya. Dan mungkin saya juga ingin jelaskan sedikit, ya, kita memang belum membakukan namanya apakah triple atau tri-on-tri, tapi apapun namanya itu tetap valid, ya. Karena di buru tangkis kita kenal single double, ya. Ya, berarti kalau sudah ada double, yang kalau bertiga berarti namanya pasti triple. Tapi karena yang berhadapan tiga dengan tiga, ya, artinya triple di satu sisi dengan triple di sisi lawannya, maka ini juga ada miripin seperti bola basket, ya, yang mengenal tri-on-tri, ya. Bahkan yang saya salut, akhirnya basket tri-on-tri yang barangkali awalnya lebih dimainkan sebagai olahraga rekreasi, atau barangkali olahraga yang di mana anak-anaknya atau pemainnya ingin main, tapi kekurangan orang, ya. Sehingga daripada susah nyari 10 orang, akhirnya mereka cukup 6 orang saja, sehingga menjadi tri-on-tri. Dan sekarang menjadi, sudah menjadi olahraga olimpiade secara resmi. Iya, iya, iya. Nah, terkait tanggal dua komunitas Bang Bro Badminton Triple ini mau bikin turnamen, itu siapa saja pesertanya? Terus, sudah berapa kali ini diselenggarakan? Apa-apa tujuannya, Prof? Iya. Yang kejuaraannya akan diselenggarakan tanggal 2 Maret, hari Sabtu ini, adalah kejuaraan yang kedua. Yang pertama, sebetulnya dilakukan tahun lalu, ya. Tujuannya tidak lain adalah memperkenalkan bulu tangkis triple atau tri-on-tri ini kepada halayak yang lebih luas. Meskipun kami secara komunitas, ya, selain di dalam komunitas kami, kami selalu dalam tanda petik konsisten menerapkan triple, triple, jadi artinya setiap kali kita datang berkumpul di satu tempat untuk bermain bulu tangkis, kita tidak pernah berpikir, yuk kita main single atau double. Tidak ada ya? Tidak, langsung kita memang mencarinya triple, dan bahkan ketika kita mencari orang atau misalnya membuka pendaftaran siapa ini yang mau main hari ini misalkan, ya. Itu kita berharap jumlahnya itu yang kelipatan tiga, ya, sehingga kita lebih mudah nanti mengaturnya. Karena supaya, ya, kita bikin semacam mini turnamen, supaya segala sesuatunya menjadi lebih menarik. Nah, di dalam turnamen ini, kita ingin membiasakan orang untuk tahu bagaimana bermain triple, dan juga sekaligus memberi kesempatan bagi yang barangkali sudah terlalu lelah bermain single atau bermain double untuk mencoba bermain triple, ya. Dan juga kita membuka kesempatan untuk kelompok umur, ya. Artinya kita melihat kelompok umur dengan misalnya batasan jumlah umur yang ada di tiga orang ini, ya. Kita berikan jumlah minimum misalkan, ya. Ada kategori yang jumlah minimumnya 150 tahun misalkan. Berarti rata-rata 50, gitu, kan. Nah, tapi boleh. Bukan berarti kita bilang, ya, kamu harus 50 supaya ikut, tapi bisa saja yang satu 60, ya yang satu, ya terserah mau 40, mau 50, yang penting syarat minimum 150-nya terpenuhi, ya. Dan kemudian dari segi misalkan pemakaian lapangan, kita pakai semuanya. Kalau single kan ada batasnya, ya. Kalau di samping misalkan, garis luar, kalau di garis dalam itu adalah batas masuknya. Di luar itu, meskipun masih ada di kotak, dia sudah dianggap out. Nah, kalau double, nanti ada bedanya lagi, ya. Tapi tetap ada wilayah-wilayah dalam double yang tidak bisa dibilang masuk, ya. Nah, kalau ini, selama itu masih dalam kotak luar, itu dianggap masuk. Servisnya? Servis juga. Jadi, servis bisa sampai ke belakang. Tapi tetap seini, tetap harus diagonal. Ya, nggak bisa. Tapi, diagonalnya bisa sampai belakang, ya. Nah, jadi, kita istilahnya mencoba mengawinkan antara sesuatu yang sifatnya rekreatif, ya. Yang sifatnya lebih rileks, dengan pertandingan. Ya, itu ide dari turnamen. Jadi, kita bertanding, berkompetisi, tapi dengan konteks yang lebih rileks. Nah, kita harapkan, dengan ini, triple ini makin banyak dikenal. Dan tadi saya cerita, kita selain komunitas sering bermain di antara kita sendiri, kita sering melakukan kunjungan atau pertandingan persahabatan, ya. Dengan tim manapun, ya, atau dengan tim dari kota lain, ya. Dan timnya itu bisa datang dari instansi, ya. Dan bisa juga datang dari universitas, misalkan. Nah, kebetulan, background saya kan, saya pernah di birokrasi, di pemerintahan, tapi pernah juga sekarang di korporasi. Sebelumnya kan saya, bukan sebelumnya, sampai sekarang, saya masih guru besar, kan. Jadi, memang lawan kita, atau yang sering kita ajak, supaya mereka juga makin tahu mengenai triple, itu kategorinya, kalau nggak kantor pemerintah, ya, itu adalah juga BUMN, korporasi, ya. Ya, terutama di dalam telkom sendiri, yang juga cukup aktif, mencoba memperkenalkan triple. Dan yang ketiga adalah universitas, ya. Nah, kita harapkan, dengan kita makin rajin melakukan pertandingan itu, dan membuat pertandingan itu sendiri, termasuk hari Sabtu besok, ya, kita harapkan triple, istilahnya, mulai menjadi mainstream, ya. Jadi, bukan lagi sesuatu yang aneh, atau sesuatu yang dikarang-karang, tapi sesuatu yang mainstream. Nah, untuk hari Sabtu itu, siapa saja tokoh yang akan hadir, Tor? Ya, pertama ya, di dalam, nanti rencana ada pembukaan, ya. Meskipun kalau pertandingan, nanti ya, timnya masing-masing, ya. Dan timnya memang paling banyak dalam kelompok telkom grup, ya. Tapi juga ada tim-tim yang datang dari luar. Nah, untuk eksibisi, ya, karena kita juga ingin memperkenalkan triple ini kepada hal lain yang lebih luas, dan barangkali juga bisa ditonton orang melalui YouTube, atau melalui video, rencananya akan ada dua istilahnya pemegang medali emas buru tangkis Olimpiade, yang akan hadir, ya, sebagai penerbangan SBC, yaitu Chandra Wijaya, selaku tuan rumah juga, karena yang kita pakai adalah gelonggang milik Chandra Wijaya. Kemudian yang kedua adalah Taufik Hidayat, ya. Kemudian, dari sisi PBSI-nya, ya, insya Allah, kalau tidak ada halangan, Pak Sekjen, Pak Fadil akan ikut bergabung, karena beliau sendiri, ya, meskipun sebagai bintang tiga polisi, tapi banyak yang tahu bahwa beliau juga penggila buru tangkis, bahkan mungkin mainnya bisa level double yang kompetitif, gitu, ya. Tapi dalam hal ini akan bermain triple, ya. Kemudian, saya sendiri, nah, kemudian dari sisi celebrity, kalau pengertian, apa, celebrity yang ada di dunia seni, ada Arya Saloka, ya, yang saya tahu terakhir main di Gadis Kretek, ya, sama Bopak Castello, ya. Jadi, kita istilahnya mencoba dalam triple ini, ya, salah satu beauty-nya dari triple ini, karena kita juga punya batasan usia, jadi bisa mempersatukan antara orang yang memang sudah sehari-harinya pemain buru tangkis, dengan yang hanya hobi buru tangkis, atau yang barangkali masih relatif pemula dalam buru tangkis, ya. Sehingga artinya, kita juga berharap, buru tangkis triple ini akan membantu, meningkatkan minat masyarakat bermain buru tangkis secara umum, ya, tidak hanya triple, tapi juga single-double, ya. Dengan membuat orang tidak takut untuk kelapangan. Karena kenapa? Kalau triple itu, paling enggak ketika masuk, dua temannya itu bisa saling membantu, atau dia membantu yang lain, gitu loh. Pede sedikit, ya. Lebih pede lah, gitu. Nah, jadi itu harapannya dari eksibisi, jadi menggabungkan antara yang legend, dengan yang hobi, maupun yang dengan perwakilan dari selebritis, ya. Nah, kemudian nanti turnamennya, sistemnya bergu. Oke. Ya, bergu. Ya, tentunya nanti ada jual pialanya, ada hadiahnya, tapi yang paling penting adalah kita ingin mulai membiasakan bahwa bulu tangki serif pun juga bisa jadi kompetisi, loh, ya. Dan terus terang, saya juga, meskipun barangkali ya, belum tentu bisa saya yang bisa ikut membantu, atau memfasilitasi, tapi saya selalu terinspirasi dengan, sekarang ada tiga lah dalam pemikiran saya, cabang olahraga yang awalnya dianggap rekreasi, tapi hari ini sudah jadi bagian olimpiade, ya. Satu, beach volley. Oke, beach volley. Beach volley. Karena dulu ya, beach volley itu muncul kenapa? Ya, kegiatan di pantai itu kan selain berenang atau bermain pasir, apalagi? Oh, orang bisa main volley, gitu. Sehingga dibuatlah volley yang cuma dua orang. Dan ternyata masuk olimpiade, gitu ya. Kedua tadi sudah kita cerita mengenai basket, three on three, ya. Yang awalnya juga saya sempat kaget waktu bisa masuk olimpiade. Karena saya ingatnya waktu sekolah di Amerika, itu ya anak-anak Amerika memang hobinya triple, karena keterbatasan ya tadi, ya. Karena ya, kadang-kadang kan nggak bisa ngumpulin seluruh. Apalagi kan kalau main lima lawan lima, ya itu harus turnamen resmi. Ya, sehingga mereka lebih senang main triple karena sifatnya lebih informal, gitu. Nah, ketiga, saya juga baru ingat sekarang, panjat tebing. Ya, karena dulu panjat tebing itu ya, ya, orang-orang yang berhayal ingin jadi penjepat manjat tebing beneran, akhirnya difasilitasi dengan dibikin di tembok, gitu kan. Yang awalnya sebagai rekreasi, sebagai daya tarik dari properti, belakangan olimpiade. Oke, Prof. Dalam upaya menuju ke sana, artinya, tadi Prof bilang belum tentu Prof yang akan melihat badminton tri-on-tri di pentas olimpiade. Tapi harus ada upaya, gitu. Pertama mungkin pon Aceh Sumut nih, apakah udah ada upaya ke KONI untuk menjadikan badminton tri-on-tri ini sebagai bagian eksisi. Atau kapan memperkenalkan olahraga ini ke, apa, pelajar bahkan? Ke anak-anak usia dini, gitu. Gimana, Prof, arahnya? Kalau saya terus terang, barangkali memulainya tidak dengan jalur PON atau PORDA atau sejenisnya. Ya, karena barangkali kalau untuk menuju PON atau multi-event olahraga yang resmi, itu kita harus sudah punya turnamen yang rutin, ya. Dan pengenalan ke masyarakat sudah cukup luas, ya. Kalau saya terus terang, berpikirnya masih lebih sederhana. Dimulai dulu dengan suatu event yang tadinya juga saya sempat tidak tahu, tapi belakangan menjadi terinfo ketika saya di Bapenas. Kebetulan waktu di Bapenas itu pernah didatangi oleh Pak Hayono Isman. Oke. Yang ternyata beliau adalah ketua dari Persatuan Olahraga Rekreasi di Indonesia. Nah, olahraga rekreasinya apa? Macem-macem, ya. Termasuk olahraga tradisional yang dulu kita waktu mainkan sejak kecil, gitu, ya. Nah, saya terpikir memanfaatkan forum itu, ya. Di samping tentunya, jadi dua jalur. Bagaimana memperkenalkan bulu tangkis triple di forum yang olahraga rekreasi tadi, dan bagaimana kita membuat turnamen yang lebih banyak lagi. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan apa yang dibuat oleh Bang Bro Badminton Triple, tapi juga komunitas lainnya. Dan kebetulan, paling tidak, sejauh yang saya tahu, ya, sudah ada dua turnamen triple yang diadakan di luar Jakarta, ya. Satu, waktu itu di Cirebon, ya. Dan kedua, itu di Yogyakarta, ya. Nah, paling tidak, dengan basis di dua tempat ini, ditambah Jakarta yang kita segera akan setiap tahun juga, sejak tahun lalu, ya, kita harapkan makin banyak event yang terkait dengan Bang Bro Badminton Triple, dan kalau ini kemudian disandingkan dengan apa yang nanti kita coba masukkan ke olahraga rekreasi tadi, ya, ujungnya kita harapkan mulai mendapat perhatian, ya. Nah, bahwa suatu saat akan masuk olimpiada atau tidak, ya, barangkali itu juga akan sangat bergantung kepada induk olahraga bulu tangkisnya. Kalau saya coba perhatikan, ya, waktu itu, kenapa beach volley bisa masuk? Karena bola volley itu awalnya cuma dua, kan, emang? Laki, perempuan aja, selesai. Volley indoor, ya. Sehingga ketika menambah beach volley, ya, bagi induk olahraga, maupun olimpiknya, IOC-nya, barangkali, oh, nggak apa-apa. Karena toh itu bisa menjadi bagian menambah itu, dan tidak menambah terlalu banyak cabangnya, gitu, ya. Sedangkan basket, ya, sama, cuma dua, kan, emasnya. Betul. Cuma laki sama perempuan, gitu, kan. Nah, sehingga ada triple. Jadi, dari dua jadi empat. Iya. Sama dengan volley, gitu. Jadi, barangkali itu yang membuat mereka bisa masuk. Panjat tebing, lebih bagus lagi, karena dia baru. Iya. Dan baru, tapi kemudian, karena popularitasnya cepat, dan itu satu lagi, mudah dilakukan. Iya. Kan modalnya bikin apa, semacam tembok untuk berlatih ke atas itu. Nah, demikian juga triple. Dia nggak perlu bikin lapangan basket baru. Lapan basket yang ada aja dipakai, kan. Separownya. Volley juga sama. Artinya, bahkan, pengertian beach volley tidak harus benar-benar di beach, ya. Iya. Saya pernah menyaksikan beach volley di Asian Games Palembang. Iya. ini di Jakabaring, yang jauh dari pantai, gitu ya. Jadi, asal dibuat lapangannya seperti di pantai, nggak ada masalah. Nah, bulu tangkis, barangkali, cantangannya adalah, kalau di Asian Games kan, medalinya ada tujuh, iya. Artinya, lima perorangan, ditambah dua bergu, Olimpian ada cuma lima, karena nggak ada bergunya, gitu. Nah, itu yang barangkali akan menjadi tantangan. kalaupun bulu tangkis, nanti dikasih kesempatan nambah cabang, ya, nambah medali emas, mereka pasti mengutamakan bergu dulu, ya. Bergu dulu, bahkan, kalau sekarang kan ada bergu, ya, laki dan perempuan, kan. Suatu saat barangkali akan ada bergu campuran, kan, model Piala Sudirman. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya, saya nggak mau bermimpi atau berharap terlalu banyak, yang penting, saya lebih ingin, agar siapapun, dalam usia berapapun, itu bisa enjoy bermain bulu tangkis. Dan yang pengalaman saya adalah, bermain bertiga, lebih enak daripada main sendiri. Sudah jelas. Bisa, Prof, ya. Ya, lebih seru, lah. daripada bermain sendiri single, ya, maksudnya, ya. Dan double, juga, ya, terus terang, masih ada resiko, ya, karena pergerakan cukup banyak, gitu. Nah, bertiga, kita bisa tetap bermain, tetap keringat, resikonya barangkali lebih kecil, dan yang paling penting, fun-nya lebih besar, dibandingkan berdua atau bersatu, ya, ya. Ya, ya, baik. Prof Bambang, terima kasih banyak, atas waktunya. Sama-sama. Warta Kota akan hadir, hari Sabtu nanti, Mas Chandra, ya. Iya. Sampai jumpa, pada, narasumber berikutnya. Saksikan terus, tayangan-tayangan, Warta Kota Productions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, ya. Jangan lupa subscribe, ya. Jangan lupa subscribe, ya.